Intro Scene kembali ke parti Hajime yang lagi otw ke labirin Melusine dan ngapak tidak membawa Miu bersama mereka meski telah mencari selama berjam-jam lamanya sayangnya labirin tersebut tak kunjung mereka temukan sampai akhirnya Hajime menyadari sesuatu setelah ia mengingat kembali fungsi lain dari peninggalan labirin yang sempat digunakan Friday tempoh hari dimana ternyata benda itu memiliki mekanisme pengisian energi yang berasal dari cahaya bulan setelah terisi penuh seberkas cahaya lurus tiba-tiba muncul yang diakini merupakan penunjuk jalan untuk mencapai labirin tersebut setibanya mereka di pintu masuk Hajime merasa konyol keras sempat mengira pintu masuknya akan berada di permukaan air setelah mereka mengikuti arus yang cukup deras napakas gerombolan monster laut dalam yang lagi-lagi ingin menyerang mereka berlima Intro Sehabis menyapu bersih semua monster tadi tibalah mereka di lingkaran sihir kelima yang juga bisa dibuka dengan energi terakhir yang tersisa dari pentagram gruen tadi sampailah mereka di sebuah lubang raksasa yang memiliki oksigen di dalamnya di saat Hajime merasa ada serangan yang akan datang Yui pun diminta untuk memblokirnya meski Kaori juga sempat ingin melakukannya di tengah Tio dan yang lainnya yang mampu berkoordinasi dengan sangat baik tanpa banyak bicara Kaori mulai merasa insecure sedikit demi sedikit yang bahkan meski dia mencoba untuk terus tersenyum namun dalam hati ia merasakan sebuah kecemburuan melihat Hajime yang terus-terusan perhatian ke Yui ketimbang dirinya Setelah menghabisi cukup banyak monster Hajime merasa aneh karena sejak tadi mereka hanya berjumpa dengan monster lemah doang Mendengar hal itu Kaori yang mantan member parti beban pun sepertinya merasa justru parti Hajime lah yang terlalu OP Setibanya mereka di sebuah goa pintu masuk barusan langsung tertutup oleh seekor monster slime aneh yang bahkan gak bisa dihancurkan dengan kekuatan sehat sekalipun Di tengah sambutan yang dilakukan oleh slime aneh itu bisa-bisa si klinci dongo yang satu ini meminta Hajime untuk mengoleskan obat untuk menyembuhkan luka di oprootnya Namun sayangnya Tengkit Gak lama kemudian mereka baru menyadari bahwa soalnya slime aneh itu bukanlah slime biasa Tidak hanya mampu menembus sihir pelindungnya si Yui tapi juga memiliki resistensi terhadap elemen api meski itu apinya Tio sekalipun Bukannya meleleh slime itu justru menyerap mana yang ada di dalam apinya Singkat waktu setelah slime itu menampakkan wujud aslinya serangan demi serangan terus dilayangkan untuk mengalahkan monster aneh itu Melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan apalagi setelah Hajime yang mendapati keganjilan begitu mengetahui susunan tubuh monster itu yang ternyata terbuat dari batu sihir Di saat-saat terpojok itulah sebuah portal tiba-tiba muncul sehingga kelimanya terpaksa mundur dengan cara membuka paksa portal itu menggunakan pile bunker Singkat cerita setelah Hajime menyelamatkan Kaori dan terpisah dari partinya napokan mereka yang terdampar di sebuah pulau misterius Selepas menjelaskan situasi mereka pada Kaori Kaori nanyain kenapa Hajime menyelamatkannya dan bukannya menyelamatkan si Yue Jawabannya simple aja karena Yue tidak perlu bantuannya bahkan ia sempat memberi kode untuk memprioritaskan Kaori terlebih dahulu Setelah itu napokan pemandangan yang silih berganti dari sebuah keindahan menjadi suasana mencekam Mereka menduga tempat itu adalah kuburan bangkai kapal perang yang sudah sangat lama ditinggalkan Dari kejauhan mereka juga bisa melihat seonggok kapal besar yang mungkin digunakan untuk mengangkut penumpang Gak lama kemudian Hajime dan Kaori dikejutkan dengan suara teriakan banyak orang disusul dengan perubahan medan yang membawa mereka ke masa-masa peperangan ratusan tahun yang lalu Menyadari ini semua hanyalah ilusi semata Hajime yang gak bisa menembak hujan bola api terlihat berganti peluru dari peluru fisik ke peluru mana Nah, kedongoan sempat terjadi karena si Kaori yang merasa bersalah sehabis menghilangkan salah seorang awak kapal meski niatnya cuma pengen menyembuhkannya doang Setelah disadarkan oleh si Hajime disini ia sendiri mulai jengkel dengan Kaori yang kerjaannya cuma sorasori aja sejak memasuki labirin tersebut Beberapa saat kemudian entah bagaimana musuh ilusi yang mengaku sebagai pelayan Dewa Ehit nampak mengincar Hajime dan Kaori sebelum akhirnya situasi kembali kesedia kalah karena waktu sihir ilusi tersebut yang telah habis Sekeluarnya mereka dari ilusi Hajime merasa ilusi barusan hanya ingin menampilkan perang besar yang pernah terjadi dengan sedikit modifikasi agar para penantang labirin juga bisa diserang oleh musuh dalam ilusi tersebut Hajime yang sebelumnya sempat dijelaskan konsep labirin ngasih tahu ke Kaori bahwa konsep labirin Melusine kemungkinan besar mengharuskan para penantang melihat bekas-bekas tragedi yang disebabkan oleh sang Dewa Sablung di masa lalu Menyadari medan perang yang memiliki banyak sekali korban jelas Kaori yang belum terbiasa kembali mengalami mual-mual di saat itu juga Setelah memutuskan untuk beristirahat Hajime mewajarkan perasaan Kaori karena sebelumnya ia sendiri sudah pernah merasakan yang jauh lebih parah dari yang satu ini Bukannya menaruh simpati pada Hajime Kaori malah berkata Oh, kamu bisa tertahan karena yue ya Setelah membendarkannya setiap ucapan dan rawat wajah Kaori yang seperti membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan yue jelas membuat Hajime mempertanyakan alasannya mengikutinya Hajime lalu membandingkan Kaori dengan Seiya yang dimana awalnya Seiya selalu ia perlakukan dengan sangat kasar bahkan sempat mengira dia pasti akan cepat menyerah jika terus dikasari seperti itu Namun mau apapun kondisi dan perlakuannya Seiya tetap menikmati dan gak pernah menyerah sama sekali Ditambah doi juga tidak pernah sekali pemerendakan dirinya sendiri Di saat Kaori yang merasa tersinggung dan ingin segera membantahnya Sayangnya Hajime langsung mengungkapkan senyum palsu yang terus dipakai Kaori sejak mereka masuk ke dalam labirin itu Sin berpindah ke kerajaan Helik Nampakkah Bu Aiko yang lagi OTW ke ruang makan dengan tekat ingin memberitahu semua muridnya tentang fakta dewa dunia ini Namun gak lama kemudian dia papasan dengan seorang biarawati misterius yang mengaku datang untuk membawanya pergi ke Gunung Suci Menyadari nama dewa kesuburan bukan sekedar julukan semata Iarawati misterius itu gak punya pilihan lain selain membawa Bu Aiko dengan cara paksa Yang untungnya aja kejadian itu nampak disaksikan oleh Putri Lily yang sejak tadi bersembunyi dibalik salah satu pilar di sana Kembali ke Hajime dan Kaori Setelah mengungkapkan semua kritik yang ada Kaori diminta untuk memikirkan ulang tentang alasannya ikut dengannya dan apakah dia harus tetap berada di sisinya Jika masih terus jadi beban seperti itu Hajime akan mengembalikan Kaori ke Shizuku Setibanya mereka di kapal raksasa itu Hajime terlihat menggendong Kaori yang masih murung ke atas kapal tersebut Gak sampai semenit mereka di sana mereka berdua udah dibawa masuk ke dalam ilusi lagi tapi kali ini bukannya ke peperangan melainkan ke pesta harmonis yang berisikan banyak tamu dari beberapa ras seperti bangsa iblis dan juga demi-human Gak lama kemudian raja bangsa manusia di zaman itu datang bersama sesosok pendamping misteriusnya Dari ucapan sang raja orang-orang di sana diketahui merupakan para pejuang yang rela bertaruh nyawa demi mencapai perdamaian seperti itu Melihat sikap orang-orang di sana tentunya yang pertama terlintas dalam pikiran adalah raja yang baik hati yang berhasil mengakhiri peperangan Namun sayangnya pesta yang tadinya sangat-sangat damai dan harmonis berganti menjadi pemandangan yang sangat mengerikan begitu sifat sang raja yang tiba-tiba berubah drastis Dan lagi-lagi sang raja dan semua bawahannya bertindak atas perintah Dewa Ehid yang mencapai bangsa lain selain manusia sebagai pembangkang darinya yang agung Seraja tirani ini menekankan bahwa perdamaian tak mungkin bisa terwujud sebelum orang-orang sesat musnah dari dunia ini Dan apa yang menanti semua tamu di sana saat ini hanyalah kematian dan pembanteian yang dilakukan oleh bangsa manusia Yang bahkan Hajime dan Kaori juga ikutan dikepung oleh banyak sekali pasukan kesatria kerajaan di sana Mengatasnamakan Dewa Ehid Raja Sableng ini memerintahkan pada semua anak buahnya untuk membersihkan semua kotoran yang menodai dunia mereka Sebelum ilusi berakhir Hajime sempat melirik ke arah sosok misterius yang mendampingi sang raja yang diduga merupakan seorang wanita Begitu ilusi berakhir Kaori berusaha keras menguatkan diri supaya tidak terus-terusan jadi beban Setelah agak mendingan keduanya memiliki dugaan yang sama yakni sang liberator Melusine memang hanya ingin memperlihatkan ending dari kisah perdamaian palsu di era itu Hajime sendiri merasa yakin jika sampai orang-orang di era ini melihat pemandangan tadi bisa dipastikan mereka semua takkan percaya lagi kepada dewa yang mereka sembah itu Kaori lalu membahas soal raja manusia yang menghianati perdamaian antarbangsa tadi Ketimbang pengkhianatan Hajime justru merasa janggal karena jika begitu seharusnya bangsa lain takkan mungkin menaruh hormat padanya jika sejak awal ada sedikit aja rasa kebencian darinya Dengan kata lain ada kemungkinan dalam kurun waktu setahun sejak perang berakhir ada seseorang yang mempengaruhi dan mengendalikan raja dari belakang Setelah Kaori dihempaskan oleh hembusan angin yang sangat kencang Hajime yang ingin segera menyusulnya nampak dikepung oleh segerombolan pasukan kesatria ilusi yang muncul secara tiba-tiba Gak butuh waktu lama ia berhasil menumpas semuanya dan bergegas mencari Kaori yang sempat terhempas ke belakang Setelah Kaori datang menghampiri jelas tingkah anehnya itu langsung disadari dan gak pakai rasa belas kasih sama sekali Hajime terlihat langsung menodongkan donernya ke lehernya si Kaori Bukan tanpa alasan Kaori yang sedang dirasuki Sayeton jelas membuat Hajime menembakkan peluru mananya tanpa ampun dan melarang Sayeton itu untuk berbicara atau bergerak dengan wujudnya saat ini Sontak Sayeton itu pun gak percaya dengan tindakan Hajime yang tanpa ragu menyerang waifunya sendiri Hajime pun menekankan peluru mananya itu hanya akan menyakiti si Sayeton dan tak akan berdampak apapun pada Kaori Setelah mengancam dengan mengatakan jika jiwanya mati maka jiwa Kaori juga akan ikutan mati awalnya sisi Sayeton itu ngiranya ancaman tersebut akan bekerja namun ternyata Ya simpelnya Hajime akan terus menyiksa Sayeton itu tanpa harus membinasakannya bagaimanapun caranya ia akan terus melakukannya sampai Sayeton itu keluar dengan sendirinya dengan tatapan super sadisnya Hajime mengaku tak akan mungkin memaafkan siapapun yang berani menyakiti orang-orang yang sangat berharga baginya dengan sumpah tersebut Hajime terus melontarkan kata-kata yang bahkan membuat Sayeton ketakutan dalam seketika hingga pada akhirnya Akhirnya Sayeton itu berhasil dipulangkan ke alam baka berkat jiwa suci Kaori yang sangat-sangat kuat supaya lebih meyakinkan Hajime terlihat memperhatikan wajahnya dari dekat sebelum akhirnya Kaori tersadar dan langsung memberinya sebuah jawaban dalam tanda kutip sederhananya Kaori telah membulatkan tekadnya mau sesakit dan seperti apapun perasaan yang akan menantinya tapi ia tetap tidak akan menyerah dengan perasaannya tersebut mendengar semua itu Hajime pun merasa gak masalah selama jawaban itu memang berasal dari lupuk hati terdalamnya setelah itu napalkan mereka yang berhasil menemukan nikaran sihir ia langsung membawa mereka berdua ke titik akhir dari labirin Melusine gak berselang lama rombongan Yue juga berhasil menyelesaikan ujian lainnya setelah Kaori berterima kasih atas perhatian mereka disini Hajime jadi tahu bahwa Kaori sebenarnya udah bisa berjalan dan cuma pengen dimanja olehnya Tio yang penasaran dengan apa yang terjadi nampak menanyakannya pada Hajime dengan sangat antusias setelah Kaori berkata jujur dia habis ngenyata Hajime saya jadi penasaran siapa yang duluan melakukannya Kaori pun jujur dan mengaku gak tahan pas ngeliat Hajime yang marah demi dirinya Yue yang mendengar semua itu pun sempat mengira Kaori akan kabur dan merasa akan lebih mudah kalau rivalnya itu berkurang seekor di saat yang bersamaan Yue merasa senang dan akan menerima tentangan Kaori kayak biasanya setelah cukup lama bersendah gurau bersama napalkan mereka yang senang karena akhirnya berhasil mendapatkan kekuatan regenerasi yang dicari-cari selama ini gak lama kemudian sebuah tuguh kecil keluar memunculkan sebuah pesan yang disampaikan oleh Meru Melusine dalam wujud hologramnya semenghilangnya Melusine bukti penaklukan keempat pun berhasil Parti Hajime dapatkan dengan begini mereka jadi bisa menantang labirin lautan pepohonan di kampung halaman Nesea tapi setelah bukti itu dicabut ketinggian air mulai naik sehingga memaksa mereka berteleportasi yang berujung kembali ke medan tempurnya si monster aneh sebelumnya menyadari tingkat kesulitan yang gak ngotak Hajime dipaksa berpikir keras dan terbesit sebuah ide tapi ia membutuhkan waktu 3 menitan untuk membuatnya meski sebenarnya mereka bisa melakukannya tapi sayangnya monster itu napak akan menelan mereka dengan sekali lahap di tengah bertepat tegangnya situasi mereka saat ini secara tiba-tiba bantuan tak terduga datang untuk menolong Hajime dan kawan-kawannya fix MVP sih ini paleh ini cuy dengan senang hati beliau bersedia membantu mengulur waktu selama 3 menitan menggunakan rombongan ikan yang ia kendalikan menggunakan skillnya saya yang terkejut penanyakan kok bisa paleh ada di tempat ini paleh pengasih tau dia cuma lagi jalan-jalan sampai akhirnya ia merasakan mana yang gak asing baginya monster yang dijuluki sebagai sang pelahap itu dikatakan merupakan monster kuno yang digadang-gadang menjadi sepunya para monster lautan dan pada akhirnya 3 menit pun telah berlalu nampaknya Hajime yang selesai membuat banyak sekali rudal demi bisa menghabisi sang pelahap dalam sekali serang scene berpindah sebentar ke kerajaan Helik nampaknya Shizuku, Yuka, Nana, Taeko dan juga Asushi yang sedang membicarakan keanehan yang sedang terjadi di kerajaan di tengah ketidakpahaman apa yang terjadi sebenarnya Komandan Melt datang dan langsung diberitahukan semua keanehan yang terjadi Komandan Melt sendiri juga mengungkapkan bawa dirinya dan beberapa orang terpercayanya juga sedang menyelidiki semua keanehan yang tiba-tiba melanda kerajaan Helik mereka sementara itu di Gunung Suci naplakasi biarawati misterius yang mengatakan sesuatu di kala Bu Aiko sedang tidur yang dimana ia menekankan bahwa untuk sementara waktu Bu Aiko harus keluar dari papan permainan sekembalinya mereka ke Erisen nampak Miu yang sedang membangunkan papanya Setelah terbangun Miu yang seringkali melihat papanya Bobo sama Yue pun merasa penasaran apa yang selalu mereka lakukan tiap malam jelas kedua orang ini cuma bisa menjawab Kamu akan mengerti pas udah dewasa nanti kok dek Papa mo, koko ga oki konateru kara wakaru no Demo, Miu ni wa kore no Miu ni wa wakaran no Motiar, semakin sulit untuk meluruskannya ya ges ya Mendengar hal itu Hajime menjelaskan secara halus bahwa salnya Cewek wajarnya emang gak punya batang adek Di tengah betapa kesulitannya Hajime dalam melakukan klarifikasi Remia dan yang lain masuk untuk ngajakin mereka buat sarapan bareng Singkat cerita setelah sarapan Nampaklah Miu yang ngajakin Miu dan para gadis untuk main kejar-kejaran bersamanya Di tengah keseruan mereka Hajime terlihat galau memikirkan bagaimana caranya ngasih tau ke Miu bahwa mereka sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan Sembari membuat banyak sekali peluru kegelauan itu tak kunjung hilang bahkan pikirannya mulai pesimis dan berasa yakin Miu pasti akan sangat sedih nantinya Di lain sisi napaknya Miu yang melakukan sedikit trik untuk mengelabui si Seya Sumpah guys bukan gue yang ngajarin ya Tolong ya Gak lama kemudian Hajime didatangi oleh Remia yang sangat-sangat bersyukur sekaligus berterima kasih karena Hajime yang tidak hanya mengkhawatirkan dan sangat menyayangi Miu tapi juga telah mengajarinya banyak hal Remia yang gak ingin Hajime terus galau meminta agar ia dan partinya harus melangkah maju demi kewajipan yang mereka emban saat ini Bahkan ia merasa sangat bahagia karena sejak bertemu dengan mereka Miu bisa memahami dan memikirkan tentang kebaikan orang di sekitarnya Remia juga yakin bahwa putrinya pasti telah mengetahui bahwa papa dan partinya akan segera pergi meninggalkan Erisen Itulah kenapa ia ingin terus bermain mengisi kenangan dan terus bersama mereka sampai hari keberangkatan tiba Dan bahkan mungkin aja Miu telah memahami dirinya gak boleh terus-terusan menahan Hajime dan kawan-kawan di tempat ini Hajime yang mendengar semua itu pun merasa bersalah karena telah membuat Miu khawatir sampai sejauh itu Selepas membulatkan tekadnya Hajime berjanji akan ngasih tahu ke Miu bahwa mereka akan berangkat besok pagi Di tengah posisi ambigu yang dilakukan oleh si Remia tiba-tiba aja para gadis udah pada ngumpul di sana dan menandai Remia sebagai antisipasi rival terkuat Pia yang malah semakin memperkerus suasana dengan semua ucapan dongoknya jelas membuat Hajime auto emosi dalam seketika Terima kasih Setelah itu Seah meminta Miu untuk segera mengembalikan penyanggah melonnya Sementara itu Yui dan juga Kaori terlihat sedang ngasih kode ke Hajime disusul Miu yang malah ngasihin penyanggah melonnya si Seah tadi kepada papanya Melihat hal itu Seah yang menduga Hajime lah yang telah menyuruh si Miu ngasih tahu bahwa dengan senang hati ia akan langsung memberikannya kalau Hajime memintanya secara langsung Kedongoan pun menular ke Yui, Kaori, dan juga Tio bahkan sampai ke Remia sekalipun Singkat waktu di sore harinya apakah Hajime yang merasa gak tega jika harus meninggalkan Miu untuk selamanya yang bahkan perasaan itu semakin memuncak tepat ketika Miu yang berjanji akan menjemput papanya suatu saat nanti Alah hasil salam perpisahan itu malah berubah menjadi sebuah janji yang mengharuskan Hajime untuk kembali menjemput Miu dan juga Remia saat semua urusan mereka selesai Hajime berjanji akan membawa mereka berdua ikut dengannya ke dunia asalnya Menjelang malamnya mereka berlima terlihat membicarakan janji Hajime pada Miu tadi yang mana meski nantinya Hajime telah memiliki cara untuk pulang dan semisalnya mereka langsung berpindah ke Jepang Hajime bersumpah akan kembali untuk menjemput Miu dan juga Remia bagaimanapun caranya Di tengah rasa kecemburuan melihat kedekatan Hajime dan juga Yue Miu datang buat ngasih tau makan malam telah siap Keesokan paginya napakah Hajime dan kawan-kawan yang siap berangkat menggunakan Sensui Tei lagi Tapi sebelum itu Miu nampak memberikan beberapa keping kerang yang ditujukan sebagai sebuah jimat Hajime pun berterima kasih ke putrinya dan pamitan pergi karena sudah waktunya Sehabis memeluk papanya dengan penuh kasih sayang Gak lupa Miu juga mengucapkan salam perpisahan ke Yue dan kawan-kawan Remia turut mendoakan keselamatan mereka selama di perjalanan nanti Sementara itu di kerajaan Helik nampelkan putri Lily yang sedang mencoba kabur dari sana untuk meminta bantuan pada seseorang setelah ia menyaksikan banyak sekali keanehan yang terjadi di dalam kerajaannya sendiri Salah satu keanehan itu dapat terlihat dengan sangat jelas dari para prajurit yang dikumpulkan oleh Yama dan seorang gadis yang masih belum diketahui identitasnya Sin berpindah ke Gunung Suci Bu Aiko terlihat lagi amuk-amukan mempertanyakan apa yang ingin si biarawati misterius ini lakukan terhadap semua muridnya Namun sayang pertanyaannya itu gak digubri sama sekali olehnya Apa yang bisa Bu Aiko lakukan saat ini hanyalah berharap pada Hajime seorang Sin berpindah sebentar ke Kastil Bangsa Iblis Perintah Sang Dewa yang telah turun mengharuskan Fridae dan pasukan besarnya untuk melenyapkan semua kaum sesat yang berkeliaran Kembali ke kerajaan Helik Naplaka Komandan Melt yang sedang melakukan pertemuan rahasia dengan Jose selaku wakil komandan sekaligus orang kepercayaannya Setelah menjelaskan semua situasi yang ia lihat diketahui sudah lebih dari 30% kekuatan tempur Helik mengalami yang namanya kehampaan Karena gak ingin diam aja Jose pun diminta untuk mengumpulkan semua orang yang memiliki sihir kegelapan untuk berjaga-jaga Singkat cerita Setelah Komandan Melt menuliskan dua surat yang ditujukan ke Hajime dan Adipati Zenggen Naplaka Hiyama yang datang bertamu untuk meminta masukan supaya bisa jadi lebih OP dari yang sekarang Namun karena Hiyama yang cuma diem aja tanpa menaruh rasa curiga Komandan Melt menduga si Hiyama cuma lagi grogi aja Gak lama kemudian tamu lainnya datang yang ternyata itu adalah si Jose Namun lagi-lagi tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun Komandan Melt langsung membukakan pintunya begitu aja Di saat Komandan Melt yang melihat si Jose yang beralih mengincar Hiyama tanpa mikir panjang beliau malah melesat maju untuk menyelamatkannya Namun naasnya disini apa yang dilakukan oleh Komandan Melt hanya akan membawa malah petaka untuk dirinya sendiri karena ternyata Ya, dengan sangat kejinya Hiyama menggunakan cara pengecut dengan menikam Komandan Melt dari belakang Merasa satu tikaman aja gak cukup Hiyatot nampak akan menikamnya sekali lagi Namun yang terjadi Situasi Komandan Melt semakin dirugikan dengan kemunculan beberapa kesatria hampa di sana Meski gak butuh waktu lama untuk membuat mereka semua pingsan akan tetapi semua usahanya tadi sangat lesia-sia karena Jose dan dua kesatria tadi mampu bangkit kembali seolah tidak merasakan apapun Komandan Melt semakin terpojok begitu sekompi kesatria hampa yang berdatangan untuk melawan Komandan mereka sendiri Di tengah situasi tersebut Komandan Melt baru sadar kenapa tidak ada satupun bantuan yang datang setelah semua keributan yang terjadi Menolak berpasrah diri Komandan Melt memutuskan untuk kabur dari sana meski harga dirinya sebagai Komandan akan tercoreng Namun bukannya membaik situasinya justru semakin memburuk begitu ia terjun dari ketinggian di mana ia dapat merasakan hawa kehadiran seseorang ia langsung membuat beluk kuduk yang berdiri dalam seketika yang ternyata Sel meninggalnya Komandan Melt napakkan si gadis misterius yang mengambil dua suratnya Komandan Melt untuk diucel-ucel supaya gak sampai tujuannya Dari arah ucapan mereka bisa dipastikan Hiyama dan si gadis misterius sama-sama mengenal wanita Falkri yang mengaku sebagai sang utusan dewa merasa penghalang terbesar telah tiada Kini mereka cuma tinggal berharap supaya Shizuku tidak menyadari rencana mereka ke depannya Meski terkesan memiliki hubungan dengan wanita Falkri tadi akan tetapi sebenarnya rencana kedua orang ini sangat bertentangan dari gereja ataupun sang dewa sekalipun Sementara itu nampakkan rombongan Hajime yang terhenti begitu melihat pembegalan dari kejauhan para bandit terlihat sedang menyerang karavan yang masih terlindungi oleh sihir pelindung yang dianggap cukup kuat oleh Yue dan juga Tio Kaori yang sepertinya menyadari sesuatu pun memohon pada Hajime untuk membantu karavan itu karena meski sihir pelindung itu cukup kuat namun pastinya si perapal juga memiliki batasannya dan bener aja perlahan-lahan sihir pelindungnya mulai terbuka sehingga para bandit mulai meringsek masuk di saat itu juga namun untungnya sembari di cover oleh Hajime Kaori terlihat bergegas menghampiri karavan tersebut setelah menyembuhkan salah satu korban ternyata firasat Kaori tadi terbukti benar si perapal sihir pelindung tadi rupa-rupanya adalah putri Lily yang berhasil kabur dari kerajaan Helik di tengah mengobrol nampaklah Hajime yang datang dan tentunya si Lily sempat pangling dan baru sadar bahwa orang di hadapannya saat ini adalah si Hajime mendengar putri Lily yang seperti mengenalnya yang cukup menyentil perasaan tuan putri yang satu ini Hajime lalu menanyakan alasan seorang putri sepertinya yang bisa ada di tempat seperti ini Lily pun langsung ngasih tahu bahwa Bu Aiko telah diculik oleh seseorang sehingga cerita di jalan Lily menampak menjelaskan semua keanehan yang terjadi dimulai dari sang ayah yang tiba-tiba fanatik memuja Dewa Ehit bak orang gila para prajurit yang mulai bertingkah aneh hingga mata mereka yang menunjukkan kehampaan sampai dengan Hajime yang dicap sebagai orang sesat meski telah mencetak banyak sekali prestasi yang sangat-sangat hebat puncaknya begitu ia melihat penculikan Bu Aiko yang dilakukan oleh seorang biarawati misterius hal itu memaksanya untuk kabur dan mencari parti Hajime atau adipati Zenggen untuk dimintai pertolongan setelah menjelaskan semua itu Hajime gak tinggal diam dan bermaksud menyelamatkan Bu Aiko terlebih dahulu Lily yang mendengar hal itu pun merasa bahagia meski tujuan Hajime bukanlah untuk menyelamatkan kerajaan Helix sekalipun Beberapa jam kemudian tiba-tiba mereka di wilayah Gunung Suci tempat di mana Bu Aiko disekap di dalam sel napaklah Bu Aiko yang sedang memikirkan nasib murid-muridnya pasca mendengar ucapan biarawati misterius sebelumnya di tengah beliau yang masih menebak-nebak maksud dari irregular yang disebutkan oleh si biarawati hanya satu orang yang terlintas di pikirannya Singkat cerita setelah membukakan Borgol yang mengekang Bu Aiko disinilah kedongoan mereka mulai terjadi karena bukannya langsung membawa Bu Aiko pergi dari sana keduanya malah ngobrol bak dunia milik mereka berdua sedangkan yang lain cuma lagi ngekos doang setelah ngobrol selama kurang lebih 2-3 menitan raw lamanya tiba-tiba aja Hajime seperti mendengar suara barang pecah yang diduga merupakan suara hancurnya penghalang kerajaan Helix yang disebabkan oleh penginvasian pasukan bangsa Ibris saat ini nah, tepat ketika Hajime dan Bu Aiko yang ingin bergegas pergi ke sana secara tidak terduga ini yang terjadi sontak Bu Aiko pun sangat-sangat terkejut karena cahaya aneh barusan telah melenyapkan banyak sekali lantai bangunan sekaligus Hajime menduga itu adalah skill dekomposisi dugaan itu pun langsung dibenarkan oleh si wanita Valkyrie yang muncul gak jauh dari tempat mereka wanita Valkyrie itu lalu memberitahukan bahwa namanya adalah Noin utusan Dewa Ehit yang ditugaskan untuk menyingkirkan Hajime selaku bidak yang gak diperlukan dalam papan permainan tuannya terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati